Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah beskuk hari ini kita bahas kolam renang lagi nah kali ini proses yang akan dilakukan ketika selesai membersihkan kolam renang hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bagian dari mesin dan juga steiner mesin seperti yang ada di dalam ini sebelum kita lakukan pembukaan terhadap steiner mesin ini kita harus memastikan menutup palap-palap penghubung agar air tidak keluar nah disini kita akan membuka dari steiner mesin kolam renang yang tadi kita sudah membersihkan kolam kita vakum kemudian kotorannya kotorannya itu akan singgah disini dan inilah kotorannya yang singgah yang ada di dalam kolam yang kita bersihkan tadi jadi ini wajib untuk kalian buka dan kalian bersihkan agar kolam kalian semakin bersih dan juga untuk bagian sembernya ini kotorannya juga akan menjadi lebih bersih kita bersihkan dari steinernya kemudian nanti kita pasang kembali dari sini wajib untuk selalu diperhatikan bagian ini karena ini sangat rawan ketika kita menaruh semikal atau kaporit pada kolam renang namun masih ada kotoran daun berupa binatang yang ada di steiner ini maka akan gampang atau cepat merubah perubahan warna dari kolam renang tersebut di sisi lain juga kolam ini nanti jika tidak selalu diperhatikan dari steiner dari mesin kolam ini dan juga filternya atau sin filternya maka akan menghambat penyuplayan sirkulasi pada air kolam renang dan untuk menutup bagian steiner ini harus dilakukan secara perlahan-lahan agar seal dan juga press penutupan dari tutup mesin steiner ini tidak ada yang bocor setelah kita tutup kita coba membuka valve penghubung dari kolam renang kemudian kita buka bagian atas dan ini mendrennya nanti akan kita buka nah untuk kalian jika tidak melakukan proses pembersihan pada sen filter ini bisa-bisa akan menyebabkan leheran dari multivalve ini akan bocor bocor dan bahkan bisa pecah terutama bagian sisinya dan juga multivalve nya maka wajib harus diperhatikan untuk rekan-rekan perawat kolam renang ataupun pemilik pada kolam renang tersebut sekian dulu sekian dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati